Shalom Bapak Ibu semuanya Happy New Year, Selamat Tahun Baru Suatu anugerah yang besar dan sukacita Yang besar dari kuasa Tuhan Kalau kita masih ada sampai hari ini Tahun Baru ada harapan baru Mari kita berdoa Tuhan Bapak kami yang ada di surga Kami berterima kasih Tuhan Kalau sampai hari ini memasuki tahun 2024 Engkau masih menyertai kami Tuhan Kami bisa berkumpul di tempat ini Kami akan memulai kebaktian minggu pertama ini Tuhan Tolong pimpin acara ini dari awal sampai akhir Sertakan hambamu Pastor Jonas yang akan menyampaikan firmanmu Agar firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik Dan bisa kami pakai untuk memperbaharui kehidupan kami Sertakan juga teman-teman kami yang worship leader Pemain musik dan yang melayani di tempat ini Tuhan untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tolong Engkau pimpin mereka agar bisa sampai di tempat ini dengan selamat Ampuni segala kesalahan kami dan pelanggaran kami Agar kami layak di hadapanmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Shalom semua Salam damai Mari kita puji Tuhan Dan dia sungguh ajaib Terima kasih Hati Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. 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 Semuanya untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Terima kasih. 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 Ku terima janji alam, bagi kau dihujan Ku banyak berdoa, kemuji dan berhubung Ialah saat yang tinggi, Tuhan ala berdiri Ku banyak berdoa, kemuji dan berdoa, kemuji dan berdoa Mengelakkan sebuah bumi Tuhan memberiku kekiraan, dan suka cinta melipat Ku banyak yang baru dari suratmu Haleluya, Tuhan surat Kita nyanyikan bahasa gisnya Is it the drama of surat For the drama of surat For all the people who play Yangimet, yang priori Inими serta alam, biaden We questions, può tav propensi But qual i terni Let'ren kongsi keki Terima kasih. Bagi bangun kehudah, umat yang berdoa, memuji dan wajah-wajah Bila sahabatmu nanti, dengan alam kali benar-benar Dilihat berdua yang berjani, yang melanggar seluruh murid Bagi bangun kehidupan, umat yang berdoa, memuji dan wajah Haleluya, probas korang, umat yang berdoa, memuji dan wajah Dan sudah cita Haleluya Dengan yang baru Untuk menjual Haleluya Kuhasoran Haleluya Kuhasoran Haleluya Kuhasoran Saya akan duduk Tentangku terakhir Sebelum firman Tuhan Kita Terima kasih kepada Tuhan Yesus Atau penyertanya Di dalam hidup kita Ku ada Sebab anugerahmu Ku ada Karena Kasihku Tuhan Yesus Ku beri makasih Buat kasih Tuhan Yesus Ku beri makasih Ku beri makasih Ku beri makasih Ku beri makasih Terima kasih Pak kasih Pak kasih Pak Ku beri makasih Ku beri makasih Ku beri makasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku beri makasih 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 Ku beri mimapan Ku beri makasih Ku beri makasih Harga kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih, makasih harga-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Memasuki tahun yang baru, 2024, kami mau mendengar saudamu Tuhan, supaya kepada kami dikaruniakan hikmat akal budi untuk kami mengerti bagaimana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan, ada terlalu banyak yang harus kami putuskan. Tetapi kami percaya, kalau kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin dan menonton kami. Karnanya berbicara kepada kami pada siang hari ini, kau memakai mulut di belidah hambamu dan kau memurapi dan memberkati telinga dan hati kami masing-masing. Kita dapat mendengar dan menjadi pelaku firman-Masing. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, memohon berkat Tuhan. Wahyu 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kitab Wahyu 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duga cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya, tuliskanlah karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. And he said to me, it is done, I am the Alpha and the Omega. At the beginning and the end, I will give of the fountain of water, of the water of life freely to him who thirst. Firmannya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. He who overcomes shall inherit all things. And I will be his God and he shall be my son. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi alanya dan ia akan menjadi anakku. The word of the Lord. Firman Allah berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan dalam firman dalam hidup sehari-hari. The book of Revelation. What is Revelation? The book of Revelation. What is the book of Revelation? And you read the Bible from the beginning until the end. Kau isau membaca kitab wahyu dari awal sampai akhir. The Bible consists of 66 books. Alkitab terdiri 66 kitab. The first book is called Genesis. That is the beginning of the universe. That is the beginning of all things. And the Bible concluded by the book of Revelation. Dan Alkitab diakhiri atau disudai dengan kitab wahyu. Nah, kitab wahyu. What is it all about? Apakah kitab wahyu itu apa sih sebetulnya? Nah, kitab wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. The book of Revelation was written by Apostle John. So, we need to understand the difference between the Bible and all of the holy book of different religions. Kita harus tahu tentang Alkitab dan kitab-kitab lain yang ditulis di dalam agama-agama yang lain. The Bible did not come all the way from heaven to the earth in this thick binder, something like this. No, Alkitab itu tidak datang dan tidak diturunkan dari surga dalam bentuk buku seperti ini. Berbeda dengan orang Mormon. It is different than Mormon. If you are Mormon, you believe that the Bible, their Bible, the book of Mormon, was a saint from heaven to Joseph Smith in the form of golden plates. That is the difference between Mormonism and Christianity. Itu bedanya orang Mormon dan orang Kristen. Walaupun mereka menyebut the church of the holy saints of the latter day. Ya, jadi kira-kira orang Mormon menyebut dirinya adalah orang-orang gereja, orang-orang kudus di akhir jaman. Do they believe in Christ? Yes, they do. But they don't believe in Christ as we do. So we believe that Jesus Christ is God. But they don't believe that Jesus Christ is. They don't believe that Jesus Christ is God. What about Jehovah Witness? Is Jehovah Witness part of Christianity? No. Apakah saksi Jehovah bagian dari ke-Kristianan? Tidak. What is the difference? We believe that Jesus is God. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan. But Jehovah Witness, they did not believe that Jesus was, Jesus is God. So, by knowing that, we know that Mormonism and Jehovah Witnesses, they are not part of Christianity. So, that is wrong. When someone says that, well, I'm Christian too. One day I met someone at Kokari. You know, I love to go to Kokari. I love to go to Kokari, number one is cheap. Number two, you can, you know what, you can just do whatever you want. One day, I heard someone speaking Indonesia. No, I'm not speaking in English, but the accent is Indonesian. So, and then, you know, before paying my bill, I asked, are you Indonesian? Oh, Bapak Indonesia, yeah. How do you know if I'm Indonesian? I heard your accent is not, not really, so accent is kind of like mine, saya bilang. Oh, Bapak kerjanya apa? Usu yang ngajar, saya berbeda, saya ngajar di Grismission University. I'm teaching, I'm a professor at Grismission University. Oh, we are the same then. I'm a Christian too. Oh, really? What church do you go? I'm going to the kingdom. Kingdom gathering. Oh, I know that. If you're seeking and getting, that means that you're Jehovah Witness. Oh, we are the same now. I said, no, we are not the same. Kita, kita gak sama. Nah, Revelation is written by Apostle John when he was in exile in Patmos Island. Pada waktu dia dibuang di pulau Patmos, dia menuliskan ini, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. John was given the revelation from God through his vision. Melalui penglihatan. And therefore, John wrote it down because God told him, write this down. itu sebabnya Rasul Yohanes menuliskannya dan hari ini kita mendapatkan kitabnya yang berjudul kitab Revelation or wahyu. Jadi, isinya apa? Pada waktu itu, kepada Yohanes diberitakan berita tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. So, the content of the book of Revelation is things that will come in the future. That is the book of Revelation. So, if you like to know what's going to happen in the future, what do you read? Revelation. Do not read newspaper because newspaper will not tell you what's going to happen in the future. Once again, if you like to know what's going to happen in the future, read the book of Revelation. Oh, Pastor! I have a hard time of reading this book of Revelation. Pastor! Saya susah banget baca kitab. Wahyu! Every time I try to read Revelation, a lot of things, I didn't get it. And therefore, I fall asleep. Yes, because our enemy, devil, doesn't want us to know our future. Musuh kita, si iblis, tidak suka kalau kita mengerti masa depan. Karena di dalam kitab Wahyu dituliskan. Wahyu pasal yang ke-20. That Satan will be crushed by God. Itu sebabnya setan berusaha sudah nggak baca kitab Wahyu. Kitab lain boleh dibaca lah. Tapi kitab Wahyu kalau bisa jangan baca. Therefore, try as much as possible even though you don't get it. Even though you get confused. Even though you get sleepy. Try to read the book of Revelation from the beginning until the end. And you will be blessed because you know what's gonna happen with this universe. What's gonna happen with you. What's gonna happen with me. What's gonna happen with the church. What's gonna happen with the world. What's gonna happen with Joe Biden. And what's gonna happen with Donald Trump. What's gonna happen with Vladimir Putin. What's gonna happen with Jokowi, Prabowo, Anis, and Ganja. So, if you want to know the future, what do you read? Revelation. When do you need to read it? Now. So, now I saw, according to John, Revelation 21, verse 1, now I saw a new heaven, a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. So, what John has seen at that time? The new heaven and new earth. Apa yang Rasul Yohanes lihat di dalam penglihatannya? Apa yang terjadi di masa depan? Langit yang baru dan bumi yang baru. So, entering the new year of 2024. You know what? I'm sorry. I forgot to say Happy New Year. That's why, you know what? I look at your faces you're like WTE. Wajah tanpa ekspresi. Because I forgot to say Happy New Year. So, what do you expect in the new year? Apa yang sudah harapkan di talian baru? Well, you know what, Master? I hope that my job will be easier and I get promoted. You know what? Nowadays, fast food worker will get $20 per hour and I hope that I will get $45 per hour. That's my expectation because it's a new year and then everything will be a lot easier. I hope that my sickness will be getting better. I hope that all will be better. I will make more money. I will make more friends and my life will be better, better, and better. And the world will be better. My wife will be better. My husband will be better. everything in Maranatha will be better. But there is just expectation. Itu cuma harap. Sudah. So what's going to happen? Day by day, lives are not easier. Day by day, life is not getting easier. Say amen to that. Amen. Still remember when we entered the new year's 2023? Masih ingat waktu kita masuk di tahun 2023? What did you expect? What was your resolution? What did you expect? I expect that everything will be better. You know, nobody will leave me alone. You know, everything will remain the same with me. You and my family will be with us. You know. But we experience a lot of things in the year 2020. Kita mengalami banyak hal di tahun 2023. Kita ditinggalkan oleh saudara kekasih kita. Our loved one has gone to be with the Lord. Harga-harga gak tambah murah. Harga tambah lain. Sampai ada yang mau beli rumah sampai sekarang pun gak bisa-bisa beli rumah. biarpun si Irene sudah ada di sini setiap minggu. Orang pada gak beli rumah. Karena harga rumah semakin harga rumah itu gak pernah turun. Jadi kalau mau invest, if you like to invest, buy a house or land. Kalau saya mau invest, beli rumah atau beli come to Irene as soon as we finish the service. Because she's a realtor. Don't come to Brother Tim, oke? Come to Irene. Baru mau beli McDonald 2024 sudah naik. The price will be going up, up, and up, and up, and up and never go down. And therefore churros will be no longer served in Costco. Because churros is just $1. But if you still like to buy churros, go to Sam's Club instead. Still 87 cents. How do I know? Because I browse around. Go to Sam's Club because it's cheaper for churros. And $20 the minimum wage of fast food worker. Orang yang kaji di fast food itu kajinya $20. So what's going to happen? Do you expect that the prices will be getting lower? No. How much is the Big Mac today? Maybe $7. Still $7? I heard it's going to be $12. It's going to be $12. Big Mac. Good news to McDonald's friend. Because Big Mac will be $12. Do you think that car prices will be getting better? No. How much is a Toyota Camry today? $38. $38. $38. $38 is hybrid. If not hybrid is about $38. If you like to buy a car go to Lenny because she knows better than you. Everything will be more expensive but our salary is not getting to be better and better and better except if you work as fast food worker. Diseases, sickness are getting more and more and more. COVID is coming again with a different type of COVID JN but that's not my initial I went to the doctor last Friday a few days ago yeah two days ago Friday I did not expect to to be told to wear the mask and then first come you know when I come I go to the front desk excuse me mask please I don't have mask here it is I don't know why during the election I don't know why if there's pemilu in America there's COVID always come like the candidates of the presidential election entah dibuat entah jadi I don't 2024 is not going to be better how do I know that look at verse 1 now I saw a new heaven and new earth lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru why new heaven and new earth it is answered on the second sentence for the first heaven and the first earth had passed away which one is the first earth mana langit yang pertama dan bumi yang pertama which one is it which one is the first earth mana bumi yang pertama dimanakah bumi yang pertama which one is the first earth and you can answer my question I'll take you to starbucks after this but you have to pay by your which one is the first earth ini langit yang kita injak ini inilah bumi yang pertama dikatakan disini aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab kenapa kenapa Yohanes melihat langit dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu has passed away kalau begitu kita tahu bahwa bumi dimana kita berdiri hari ini suatu hari nanti akan lenyap itu sebabnya firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan tinggal tetap kenapa kenapa karena tersebut yang kita berdiri pada saat ini scripture berkata had passed away will pass away jadi kita tahu inilah yang orang dunia bilang ki aman aman this is what the worldly people said doomsday dan kalau kita membaca Alkitab dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru akan lenyap will pass away do you think that this world this earth and this heaven will be better kalau will be better kenapa masa will kalau akan menjadi baik kenapa tidak dipertahankan saja dunia ini semakin hari semakin buruk semakin busuk semakin buruk semakin busuk sehingga langit dan bumi ini harus berlalu saya mau tanya orang jahat tambah banyak atau tambah dikit penang itu good people and bad people which one is getting more and more bad people how do we know i came here 1998 not because of the riot bukan saya memang dipanggil tahun 97 saya baru bisa datang tahun 98 i was so happy and so peaceful because the united states of america was so safe betul america kadang pintu rumah aja gak usah dikunci ninggal sepeda di depan gak bakal hilang tapi hari ini nyimpen ipad di dalam mobil aja bisa hilang orang jahat semakin penyakit makin tambah atau makin kurang ada apa ada herpes ada lupus itu judul-judul film jadi penyakit semua lupus 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 itu kan judul film lupus lupus is the title of a movie in indonesia but somehow lupus become one of the diseases penyakit tambah banyak tambah susah penyakit tambah banyak obat tambah banyak hari tambah hari obat yang kita minum itu tambah banyak atau tambah sedikit diabetes terus kolesterol terus darah tinggi terus apalagi jantung terus apalagi saudara ku apa ini arthritis terus apa ini demensia Alzheimer Parkinson aduh banyak banget sudah itu yang punya TBN dulu Paul Crouch dokter Paul Crouch dulu yang punya TBN televisi saya baru tahu sekarang yang istrinya kayak Barbie ada ada satu orang orang Indonesia jadi caregiver-nya Paul Crouch salah satu orang Indonesia jadi caregiver-nya Paul Crouch dia cerita pastor saya jadi caregiver-nya Paul Crouch why saya bilang Paul Crouch itu pastor kalau minum obat itu satu genggam gini saudara his medication is like this a handful of medication oh dia minum saya pikir Paul Crouch itu gak minum obat saudara karena dia tenging-tenging penyakit ternyata obatnya segini saudara well life is not getting easier the more you are older the more problems we have to face that's why young people be happy okay be happy yeah don't worry but old people don't worry too be happy don't worry be happy because our life is in God's hands so what do we see aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru kenapa karena langit yang bumi baru langit yang pertama dan bumi yang pertama yang kita injak ini sudah berlalu kenapa berlalu karena makin lama makin jahat makin lama makin buruk makin lama makin busuk makin lama makin parah sehingga bumi ini harus berlalu Tuhan harus melalukan bumi ini saudara yang dikasih Tuhan ini adalah apa yang Tuhan katakan kepada Yohanes kenapa because the first heaven and the first earth will pass away why pass away because of the sin of the world karena dosa 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 dimulai di bumi berapa jenis dosa yang dimulai pada waktu itu satu disobedient how many sin was committed long time ago when the world just being created how many sin disobedient but guess what how many sins that we see today can you guess how many berapa banyak dosa yang kita lihat hari-hari ini Allah berapa Allah berapa banyak dosa yang kita jumpai dosa yang tidak pernah ada sekarang ada sudah kalau dulu manusia laki sama laki laki sama perang long time ago men and women get together right and marriage nowadays men and men women and that's not only that nowadays people and doll orang sama boneka kawin itu belum itu belum lebih parah lagi orang kawin dengan dirinya sendiri orang kawin sama dirinya sendiri belum pernah nanti di google aja di rumah married by himself with himself or married with her son belum cukup sampai disitu married with a cow or a horse saya bilang orang sekarang ini saya gak ngerti perempuan banyak laki banyak kok carinya laki sama laki kecuali kalau perempuan sudah gak ada kita mungkin masih mikir perempuan itu banyak sekali bahkan perempuan itu jumlahnya lebih which one is which one is more in this in 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 woman or man makanya zaman cari laki-laki laki-laki cari perempuan banyak sekali kasihan perempuan-perempuan sudah kalau di mara nata tidak ada cari tempat lain masih banyak sekali aduh saya bingung sudah orang kok ya bisa mikir gitu handphone orang sekarang ini penipuan pakai handphone meraja lelah sudah hari-hari ini orang bisa kirim file hati-hati ya sudah kalau orang kirim file tulisannya pdf do not do not open it if you do not know that person if you receive a file pdf file do not just open it right away think about it if you do not know if someone stranger send me a pdf file do not open it because your data your information even your password from your bank account will be stolen kalau di Amerika masih diganti FD FDIC kalau di Indonesia kalau di BCA begitu duitnya hilang oh maaf Bapak Ibu bukan kesalahan kan jangan banyak nyimpan duit di Indonesia jangan juga di Amerika kumpulkan bagimu harta di surga Matius Masal 6 ayah Matius 6 ayah 19 jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi di bumi mengat dan karat merusakannya serta pencuri membongkar dan mencurinya tetapi kumpulkan bagimu harta di surga sebab di surga mengat dan karat tidak merusakannya serta pencuri tidak mencuri membongkar serta mencurinya itu number one number two kosher terima whatsapp when you receive a whatsapp message the form is invitation do not open please do not open unless there is from me you open if you do not know that invitation don't open because that invitation file is also to steal your information and to steal the password from your cell phone kemarin saya terima we yesterday i get whatsapp saya lihat itu anggol saya namanya agus bitodo halo bos pie kabare katanya loh kok panggil saya kok bos ini padahal anggol saya kok panggil saya kok bos sekarang dimana mas yonas kok panggilnya mas dia tadi bagi bos sekarang mas saya tahu ini dia player saya kerjain dia sekali ap-ap-ap-w mas saya bilang gitu sudah lama gak ketemu long time we didn't talk each other you know i try to make fun saat saya bilang how can i help you apa yang saya bisa bantu begitu saya tulis begitu mulai dia masuk can i call you nyalinya besar penipu nyalinya besar berani nelpon dan nelpon saya betul telpon saya angkat suaranya jelas bukan anggol saya dia berani SKSD sok kenal sok bos waduh puji Tuhan saya lagi di Semarang lagi ke pameran what pameran what kind of like expo that you attend you know this is electronic expo wow so i hope that you will be interested in and then i hope that you will be in my link in my network because the profit is the profit will be great untungnya besar ini sebentar ya bos saya panggil saya bos lagi sebentar ya bos wait a minute i will send you all the files you know i know this files will be dangerous but you know he did not send me the image but he said he didn't send me file but instead he sent me image different kinds of cell phones different kinds of cell phones and electronic and then he said okay which one that you are interested in let me know yang mana yang kamu tertarik let me know saya tulis saja mas agamamu apa mas saya bilang kita if you are muslim why you use praise the lord but if you are christian why you are kind of like trying to cheat and then i said mas kerja yang bener mas kerja yang baik you need to work do not cheat anyone you need to find a job and be a good guy okay do not try to cheat anyone and dan saya bilang nomormu sudah tak kasih polres polsek semarang barat mas sebentar lagi perakak ismail akan datang to pick you up terus dia ngata-ngata kata-kata corok kata-kata kotor sekarang orang pakai handphone bisa berbuat apa saja inilah dunia yang penuh dengan dosa dan kita dipanggil untuk tidak ikut-ikutan masuk dalam dosa kita dipanggil lebih hidup sebagai anak-anak terang we are not called to follow the pattern of this world that are sinning but we are called to follow the pattern of the word of God so the word we know from first one that the world is not getting better so what do we what we need to do verse four and God will wipe away every tear from their eyes there shall be no more death nor sorrow nor crying there shall be no more pain for the former things have passed away you know what when the first earth and the first heaven passed away somehow we regret somehow we regret and we know that the world is not getting any better we regret somehow we doubt about it somehow we lose hope but do not lose hope jangan putus pengharapan sebab dengan berlalunya langit yang pertama dan bumi yang pertama dengan berlalunya bumi yang kita injak ini ada harapan yang baru ada sukacita yang baru itulah yang datang bersama dengan langit yang baru dan bumi yang baru do not lose hope because by the coming of the new earth and new heaven is also coming the new hope that God has given to you and us why because scripture says verse 4 and God will wipe away every tear from their eyes there shall be no more death nor sorrow nor crying there shall be no more pain for the former things have passed away so together along with the first earth and the first heaven that passed away also God the pain the tears sorrow sickness and therefore by the coming of new heaven and new earth scripture says there shall be no more death in this first earth death is certain am I correct di langit yang bumi yang pertama ini kematian itu pasti ada yang mau hidup seribu tahun lagi aku mau hidup seribu tahun lagi jangan sampai seribu tahun 80 tahun aja udah joinnya udah sakit semua kalau kamu jangan kan seribu tahun 90 aja udah lupa semua what's your name again what's your name again namanya sama baru minggu lalu ketemu di Maranatha so udah lupa lagi eh sama namanya Lily oh iya kenapa kenapa oh iya lupa ya not even 100 years kadang-kadang umur 80 aja tangannya udah goyang-goyang kalau umurnya sampai seribu buminya goyang sempurna betul iya bu Helen sering WA saya pak kalau doakan saya pak biar saya tidurnya nyanyiak kalau buminya saya betul ya itu bu Helen kan bukan pak Adrian baru bentar lagi 6 tahun juga sama 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 baru umurnya gak sampai cepet tidurnya udah susah kalau seribu tahun mungkin gak bisa tidur tidak tidur do not live do not stay here forever because this world is not designed for us to live forever the new heaven and new earth is the sign so that we will live forever in that place di tempat itulah kita akan hidup selama-lamanya karena di tempat itu tidak ada kematian there is no death no more death nor sorrow nor crying this earth is the place where we experience a lot of sorrow and crying betul? betul? apalagi no more pain jadi yang arthritis kabar baik di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada arthritis karena no more pain yang suka cekot-cekot kepalanya sudah ada kabar baik there will be no more pain in new heaven in new heaven and new earth yang dikit-dikit minum art film istri saya hobinya at film gak suka Tylenol katanya kurang mancur kalau saya gak suka Tylenol gak suka saya sukanya tolak angin I don't know Tim I don't know how to translate tolak angin but you have air later but the good news is in the new heaven and new earth there will be no tolak angin there will be no Advil there will be no Tylenol there will be no Motrin there will be no ibuprofen and alif and aspirin there's a good news so don't be to worry about that you know the world is getting difficult the world is getting worse but the good news is we will not stay in this world forever we will stay forever to be with the Lord no pain no sorrow no tears and no more no no first four no death nor sorrow no more pain for the former things had passed away no more tolak angin no more utang no more mortgage no more finance no more nothing no tolak angin and God and God will be with us God will be with us forever Tuhan bersama dengan kita selama no electrical bill no internet bill no handphone no cell phone because we will be entertained by God because we will worship God forever and God is always sufficient for us when we see Him face to face we don't need anything else kenapa di dunia kita suka handphone why do we like handphone cell phones in this earth the first earth why because we like entertainment di rumah terus bosom dapur melulu dapur melulu tujian melulu tujian melulu kita lihat entertaining entertainment day by day tapi di surga nanti gak perlu handphone sudah kabar baik the price of the cell phone is not getting cheaper it's getting more and more and more and more expensive with more features of course but in the new heaven and new earth we don't need cell phones anymore why because when we see God face to face that is more than sufficient that's more than last but not least so the new heaven and new earth will pass away and God will give us the new the new heaven and new earth because the first heaven and first earth has passed away and the new heaven and new earth God is giving it to us but so what do we need to do now verse 7 apa yang kita harus lakukan he who overcomes shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son he who overcomes shall inherit do not think that we all will be there if you do not overcome you cannot be there kalau kita tidak menaklukkan kalau kita tidak menang kita gak bisa disana so remain with Jesus no matter how difficult your life will be so be with Jesus you know on last Thursday in the discipleship class di kelas pemuritan saya ada ada seseorang yang beri ya pastor the new year 2024 you know what I will rely on God saya mau bergantung mengandalkan Tuhan ayatnya ada pastor Yerimiah 17 ayat 3 dan ayat 5 dan ayat yang Yerimiah 17 ayat 5 dan 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ia akan seperti pohon yang begini tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia itu komitmen kamu ya betul pastor komitmen sejar 2024 mengandalkan Tuhan saya tanya mengandalkan Tuhan itu bagaimana how is to rely on God mengandalkan Tuhan itu bagaimana ya pokoknya beriman percaya lah iya beriman percaya itu bagaimana what do you mean by too deep and on God to rely on God mengandalkan Tuhan itu bagaimana laya berserah laya berserah itu bagaimana aku berserah gitu laya berserah itu bagaimana 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 mengandalkan Tuhan sudah OB OB laya OB itu bagaimana doa lakukan apa yang harus kita lakukan apa yang terjadi kita serahkan semuanya luar biasa mantap sekali Tiffany kocos berbahagia lah mengandalkan Tuhan itu artinya melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu segala perkara dalam hidup kita bagaimana mengandalkan betul tadi berdoa artinya apa mulai segala sesuatu dengan doa Tuhan saya mau ke Indonesia tolong ya Tuhan saya mau beli tiket Tuhan tolong supaya kepergian saya ke Indonesia bukan sekedar pergi tapi saya jadi blessing untuk orang Indonesia Tuhan saya mau beli mobil itu mengandalkan Tuhan melibatkan Tuhan saya mau beli rumah melibatkan Tuhan melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kubus 4 ayat 13 sampai 17 jadi hari kamu yang sekarang berkata hari ini kami akan pergi ke kota Anu dan diam di sana serta berdagang dan mendapat untung sedangkan kamu tidak mengerti apakah arti hidupmu hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan malu lenyap seharusnya kamu berkata jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu tetapi kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan segala kemegahan yang demikian adalah salah ayat 17 jadi apabila seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya ia berdosa Amsal 16 ayat 3 serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanakanlah segala rencana-rencana jadi kita mulai dengan Tuhan jangan memastikan yang belum pasti kapan mau ke Indonesia bu kalau Tuhan izinkan bulan depan kapan mau beli rumah kalau Tuhan izinkan bulan menang kapan mau kawin kalau Tuhan izinkan tahun depan kalau Tuhan izinkan jangan memastikan yang belum pasti sebab Tuhan bekas kendali libatkan Tuhan terus sertakan Tuhan di dalam segala perkara sudah berdoa jalani pekerjaan lakukan yang terbaik hasilnya bagaimana kita sudah lakukan yang terbaik hasilnya memang tidak seperti yang diharapkan syukuri terima kasih Tuhan sudah berdoa sampai di kantor diomelin orang terima kasih Tuhan ada yang ada yang memelin orang dan saya kadang-kadang masih sakit hati artinya perasaan saya masih tajam coba diomelin gak sakit hati berarti perasaan kita sudah tumpul terima kasih Tuhan tadi saya belum ke Maranatha sudah berdoa sampai di Maranatha ada yang menyibung saya saya masih bersinggung artinya saya masih normal kenapa? karena perasaan saya masih bisa merasa tersinggung itu normal tapi jangan kebablasan tersinggung dia seksalaman kok malah namanya gini kayak Prabowo lagi malah gak salaman sama Anis bas bas apa? bas Ekan bas wedan saya ingat cuma bas wedannya sering dari lain mengandalkan sudah sampai di Maranatha padang Pak Misro sudah ngincar itu begitu sampai di depan diambil jua saya ingatkan tapi harusnya mengandalkan Tuhan terima kasih Tuhan gak dapat Misro isok isok order lagi itu mengandalkan Tuhan mau ke dokter saya kalau mau ke dokter selalu berdoa Tuhan saya saya gak pernah gak berdoa selalu saya berdoa saya mau ke lab mau ambil darah itu saya berdoa Tuhan saya mau ke lab kalau juga yang ambil darah temukan dengan orang yang ambil darah yang pintar Tuhan sebab kadang-kadang kita gak berdoa ketemu yang ambil darah gak bisa dapat juga masuk belok kiri belok kanan belok kanan cari lab miru saya selalu berdoa Tuhan ketemu dokter juga begitu Tuhan mau ke dokter Tuhan kemarin cuma saya ke dokter appointment-nya dua orang suami istri sampai di sana saudara you know what only for your wife okay because the referral for your wife we honor we honor but your referral we do not honor we cannot honor that because it's wrong code aduh saya bilang udah jauh-jauh sampai di sana so what am I supposed to do well you need to call the office of your doctor your PCP and then ask the code to be corrected blah 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 saya telepon saudaraku office saya bilang we are close terus yaudah mesti saya tanya gimana kenapa kenapa saya jawab saya tanya sama because Tuhan loves you so much Tuhan mengasih terus dia tanya loh waktu itu Tuhan gak mengasih kamu saya gak jauh saya sudah berdoa gak boleh ya apa kenapa yaudah saya pulang terus saya pulang dokternya bilang kamu harus datang lagi ya kapan tanggal 15 terus but the code need to be fixed saya telpon ke dokternya PCP saya gak diangkat lagi terus saya SMS dokternya oh i'm sorry pastor Jonas i didn't know that you experience blah 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 please let me know what i'm supposed to do so that i can help you i'm sorry that you went there but you cannot be in it's okay gak usah marah-marah orang marah-marah tekanan darahnya kalau tekanan darahnya naik gak terkontrol otaknya pembuluh darahnya bisa kalau pecah bisa stroke kalau stroke bisa oh jangan mati dulu kalau stroke bisa masuk rumah sakit dulu kalau masuk rumah sakit gak tertolong bisa jangan mati dulu lumpuh lumpuh terus kalau gak tertolong bisa cuma gara-garanya marah saya gak tahu betul gak itu buruh itu selama itu itu meninggalnya sederhana katanya pembantunya kosong kalau gak salah kalau salah saya minta mampu itu ceritanya yang jelas saya kurang berhubung yang nyanyi jangan ada dusta di antara kita dia sama Dewi Yul nyanyi melang kolis saya senang kemudian nyanyi itu kayaknya menghayatinya luar biasa suaranya mirip bong robi bagus bong robi itu gara-garanya pembantunya gosok tapi gosokan zaman itu kan gak ada pakai listrik pakainya pakainya arat nah kalau pakai arat harusnya dia daun pisang kalau gak harusnya daun pisang yang mudah-mudah itu gara-garanya kepakai celananya atau basuhnya dia marah waktu dia marah terus dia setelah makanya jangan suka marah-marah suka cita di Maranatha jangan suka marah-marah kemarin saya ketemu anggota kerja pak saya sekarang gak bisa ada apa hipokrit semua marah-marah jangan suka marah-marah nikmati enjoy enjoy suasana begini cuma ada di Maranatha gak ada di tempat lain whatever happen in Maranatha stay in Maranatha slogannya kayak Las Vegas whatever happen in Vegas stay in whatever happen in Maranatha stay in Maranatha nikmatin aja kalau jika gerja lain suasana gak ada gak Maranatha kadang nyanyi salah-salah nikmatin aja cuma ada di Maranatha saya cari tempat lain gak ada kadang-kadang konti nikmatin enjoy enjoy oke jangan marah-marah 2024 Tuhan beserta dengan kita andalkan Tuhan dan segala jadi terakhir mengandalkan Tuhan memulai dengan Tuhan melewatinya bersama Tuhan dengan Tuhan dan terakhir mengakhirinya bersama Tuhan tapi apapun hasilnya ucapkan syukur because God knows you better than I know you mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dengan perjamu yang akan mengedarkan perjamuan silahkan maju kita minta doa Tuhan and you and you will be there to be with us forever what a joy but Lord help us to overcome this world is not our home we are just traveling through help us Lord to overcome help us to overcome all the problems help us to overcome all the situations help us to overcome all the circumstances help us to overcome all the hardship help us to overcome all the difficulties so that we will inherit all that you have promised and we will be partaking the communion we are blessing be with us this communion is not just communion eating bread and drinking a cup of wine or green juice but this is the fellowship with your body therefore Lord help us to honor this not to take it lightly but help us Lord to be thankful for this remembering what you have done in our lives we praise you we honor you in the name of Jesus Christ our Lord Amen I want to be roti yang terpencah baginya Kau mau jadi aku yang tercurah baginya Kau mau jadi saksi yang memberitakan injilnya Melayani, mengasihi lebih sungguh Aku mau jadi roti yang terpecah baginya Aku mau jadi anggur yang tercurah baginya Aku mau jadi saksi memberitakan injilnya Melayani, mengasihi lebih sungguh Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku Aku mau jadi roti yang tercurah bagimu Aku mau jadi saksi memberitakan injilnya Melayani, mengasihi lebih sungguh Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu Aku mau jadi saksi memberitakan injilnya Melayani, mengasihi lebih sungguh Terima kasih Mari kita berdiri bersama Pada malam sebelum ia diserahkan Bahkan ia mengambil roti Mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya Serta berkata Inilah tubuhmu yang dipecahkan bagi kamu Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya Menjadi peringatan akan nyaku This is my body broken for you Do this as you eat it as a remembrance Mari kita makan bersama Mari kita ambil cawan minuman Demikian juga ia mengambil cawan sejuda makan dan berkata Kacauan ini, this cup Adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku This cup is a new covenant in my blood Drink it as a remembrance of me Minumlah menjadi peringatan akan anda Thank you Lord for this communion As a remembrance As a reminder That you are within us That you are with us In the year 2024 Whatever is going to happen We know that you are with us Help us Lord to remember this So that we will never lose heart Help us to remember this So that we will overcome it So that we will be victorious In the year 2025 In the name of Jesus Christ Amen Silahkan duduk Thank you Thank you Puji nama Tuhan Di penghujung Ibadah pada siang hari ini Mari bersama-sama kita akan Menaikan doa syafaat kita Kita mengucap syukur Kita memperterima kasih kepada Tuhan Dan kita akan memohon berkat-berkat Tuhan Sepanjang minggu yang akan datang Dan sepanjang hidup kita semuanya Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan Kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan Di ibadah pada Minggu pertama Tuhan Yesus Di tahun 2024 Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Mengincakkan kaki kami di tahun yang baru ini Biar kami melalui tahun baru ini Untuk seterusnya bersama dengan Engkau Tuhan kami perlu Engkau Dalam hidup kami Kami tahu Tuhan tanpa Engkau Kami ini nothing, kami tidak bisa berbuat apa-apa Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami Tuhan Untuk selalu datang kepada Tuhan Untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan Terima kasih juga Tuhan Engkau sudah mengutus hambamu Pak Jonas Untuk memberitakan firmanmu Tuhan biarlah kami Tuhan Bukan hanya mendengar Tapi kami melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan kami hari lepas hari Terima kasih Tuhan Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Itu semua karena anugerah Tuhan Kasih sayangmu yang sungguh berlimpah Buat kami semuanya Tuhan berkati hambamu Pak Jonas Berkati juga Ibu Aimin Berkati kesehatannya Tuhan Engkau pimpin hidupnya Tuhan Biar Tuhan kemanapun hambamu ini melangkah Biar Tuhan hambamu ini boleh menjadi berkat Anak-anaknya juga Tuhan memelihara Tuhan memberkati Bahkan keluarga besar hambamu yang ada dimanapun Tuhan Engkau juga memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga saat ini Tuhan Mau berdoa untuk saudara kami Kohandi Untuk kesehatannya Kami bawa kesehatan Kohandi ke dalam tangan kasih Tuhan Engkau tahu apa yang diperlukan untuk anakmu ini ya Tuhan Tuhan berikan dokter yang terbaik Berikan obat-obatan yang dipakai juga yang terbaik Biarlah semuanya Tuhan Untuk mengembalikan hormat dan kemuliaan namamu Kami ingin mendengar kesaksian indah Yang keluar dari lidah bibir Kohandi Tentang betapa baiknya hidup bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan saat ini juga kami mau berdoa Untuk kesehatan, untuk pemulihan Tante Tris Untuk Tante Christina Untuk Tante Olga Untuk Pak Robi Untuk Prisila Untuk Tuhan, anakmu Tuhan Yesus Pak Ritiau Tuhan kami mau taruh mereka Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan Engkau yang menyembuhkan Engkau yang memulihkan Kami percaya Tuhan Mujisatmu masih tetap ada Karena Engkau sendiri adalah mujisat itu Tuhan kami juga mau berdoa Membawa para senior Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kalau para senior yang saat ini ada Tuhan Masih tetap terus dapat beribadah Mendengar firman Tuhan Dan boleh bersekutu dengan tubuh dan darahmu Kami mau berdoa buat Tante Ing Kami mau berdoa buat Tante Riana Kami berdoa juga buat Tante Julian yang tidak bersama dengan kami Kami mau berdoa buat Kokehin Untuk Steve Untuk Tim Udon Untuk Pak Sugianto Tuhan kami juga mengucap syukur Kalau hari ini Tuhan Kami Tuhan Yesus Boleh melihat Kok Adrian dan Cihelen Boleh datang beribadah bersama dengan kami Lindungi Tuhan Anak-anakmu ini Lindungi para senior ini Tuhan Berikan mereka kekuatan Tuhan Untuk mengisi hari-hari mereka Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan Untuk saudara-saudara kami Yang saat ini membutuhkan izin tinggal di Amerika Tuhan Engkau sudah membawa mereka ke negeri ini Tuhan biar akhirnya Engkau menjamin keberadaan mereka Engkau melindungi mereka Dan Engkau Tuhan biar memberikan Tuhan legalitas Tuhan Untuk tinggal di negeri ini Dan mereka Tuhan yang mencari pekerjaan Juga Tuhan yang memberikannya Tuhan Engkau Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan anak-anakmu Kami mau berdoa buat gereja Maranata ya Tuhan Gereja yang sudah Engkau dirikan ini Engkau menyertai Engkau memberkati para pengurus Engkau melindungi mereka Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan Untuk terus menjadi berkat Tuhan buat Maranata Terima kasih Tuhan Yesus Kalau kami boleh Tuhan beribadah di gereja ini Terima kasih Tuhan buat tempat ini Engkau juga memberkati gereja Tuhan Yesus yang menaungi tempat ini Tuhan Yesus tempat kami Tuhan beribadah Engkau memberkati Biarlah kesatuan hati Biarlah saling mengasihi Tuhan Boleh terjadi di antara gereja-gereja di tempat ini Tuhan kami mau berdoa untuk negeri Di tempat dimana kami tinggal Negara Amerika Tuhan Engkau tahu Tuhan Yesus Kejahatan sudah sangat amat Sangat merajalela Dimanapun Tuhan biarlah Tuhan perlindunganmu Tuhan Untuk negara Amerika ini Engkau berikan Engkau tahu yang terbaik Tuhan Biarlah mulai dari presiden Sampai pemimpin yang terbawah sekalipun Mereka terus Tuhan mempertahankan In God we trust Biarlah mereka Tuhan kembali kepadamu Kepada anak-anak muda Generasi muda Biar kiranya mereka Tuhan yang sudah salah melangkah Engkau kembalikan mereka berjalan Di dalam realnya Allah Terima kasih Tuhan Untuk negara Indonesia Tempat dimana kami berasal Tempat dimana kami dilahirkan Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus Iman Tuhan Yang takut akan Tuhan Kepada Tuhan Anak-anak Tuhan yang masih ada disana Biarlah Tuhan Doa-doa yang dinaikkan Tuhan Yesus Boleh terus menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Biarlah presiden yang akan terpilih Pemilu yang akan dilaksanakan Tuhan tahun ini Tuhan Biarlah Tuhan ada di dalam tangan kasihmu Siapapun presidennya nanti yang akan terpilih Untuk memimpin Indonesia Biarlah presiden itu adalah presiden yang pilihan Tuhan Yang takut akan Tuhan Yang memimpin bangsa Indonesia Untuk berjalan di dalam ketuhanan yang Maha Esa Terima kasih Bapak di dalam sorga Untuk negara biji mata Tuhan Kami terus berdoa Negara Israel yang dikepung oleh negara-negara Tuhan besar Negara-negara Tuhan Negara yang belum kenal Tuhan Yang tidak takut akan Tuhan Biarlah Tuhan terjadi perdamaian disana Biarlah negara Israel Bangsa Israel Boleh datang kembali kepadamu Boleh percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga mau berdoa Untuk negara-negara Untuk tempat-tempat dimana Tuhan Bencana alam saat ini sedang menimpa Tuhan tolong berikan kekuatan Berikan Tuhan Yesus Hati untuk terus datang kepada Tuhan Tuhan kami mau berdoa dari tempat kami disini Kami mau menyupport mereka dengan doa kami Paling tidak ya Tuhan Terima kasih Tuhan Buat siang hari ini Siang yang indah Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Jemaat-jemaat yang hadir Tuhan Pulang dengan berkat Tuhan Pulang dengan keadaan yang berbeda Seperti pada waktu kami datang Dan jemaat-jemaat yang saat ini Tuhan Tidak dapat datang Yang saat ini Tuhan Bisa beribadah melalui online Engkau juga benjangkau Engkau juga memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami yang kami panjatkan Kami nilai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Terima kasih Atas kandidat Sosotoro pada pagi ini Kita juga semua diberi kesempatan untuk Mempersembahkan persembahan kita Kita offering Mari Sosotoro kita Saya ajak berdoa sekali lagi Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan telah memberkati kami Terima kasih juga kami diberi kesempatan Untuk mengembalikan sedikit persembahan Berkat daripada Tuhan Biar akhirnya berkat Offering ini ya Tuhan dapat dipakai Untuk pekerjaanmu ya Tuhan Dengar Tuhan tahu kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Aku ada sebab anugerahku 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 Terima kasih atas kandidat Oh Jesus Terima kasih atas kandidat Terima kasih atas kandidat Sebelum kita akhiri kebaktian kita Ada beberapa pengumuman Yang pertama kita sangat bersyukur dan bergembira Boleh bersama-sama lagi Rekan-rekan kita yang sudah lama tidak adil Ibu Helen, Pak Adrian Dan ada yang baru hari ini Kalau tidak salah Evelyn ya namanya Apa mungkin ada lagi? Selamat datang Dan nanti pada hari Jumat Seperti biasa jam 8 Minggu ke-2 Dan ke-4 Ada tetap persekutuan doa melalui Zoom Jumat jam 8 Minggu depan juga Kita akan Firman Tuhan akan disambahkan oleh Pastor Semi Elmos Selamat hari Minggu Kita akan jadikan Makanan Tuhan Dan nanti kita ada yang berulang tahun juga Nanti setelah ini Boleh Pak Yones Ada Lenny special today Berulang tahun Dan juga Tim Dan Teddy Yes Bagaimana kita jadikan Laku Maranata Maranata Tuhan datanglah Persiapkanlah dirimu Sampai kedatangannya Maranata Maranata Kristus datanglah Kristus datanglah Hari ini Hari yang tergulia Maranata Maranata Selamat tinggal Jangan cukup Tuhan datanglah Dan sembah Sampai ketatanglah Raja Ya Yesus Maranata Maranata Haleluya Haleluya Tuhan datanglah Kalaupun kemuliaan Bersama para Dewusan Sampai ketatanglah Raja Selamat tinggal Sampai ketatanglah Nyanyi sepasang Raja Ya Yesus Maranata Datanglah Ya Yesus Maranata Datanglah Ya Yesus Maranata Datanglah Maranata 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 Tadi Berapa? Tujuh 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 Hari ini Tujuh 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 In such way that his life His spiritual life will be growing And he will love you more and more And dedicate his life For you Lord only Lord we pray that You will protect him From anything So that he will be healthy For the entire 2024 With his health Lord He will praise you And he will be a blessing for many We praise you Lord We ask this prayer In the name of Jesus Christ And we also pray for Lenny Lord we pray We thank you Lord for your blessing We ask you that She will continue to Do what She has to do But Lord we ask you that Your blessing be upon her So that On this new year Lenny will seek you more Lenny will commit Her life to you Lord And protect her Lord From anything And may your protection upon her To keep her healthy To keep her successful In whatever she does In her life We ask This blessing On her birthday In the name of Jesus Christ We praise you Lord Also for our brother Teddy We thank you Lord For giving him As our brother In this Maranatha Lord You know Whatever he needs In his life You know Whatever he Has been praying about Lord May you May you fulfill him With whatever he needs And Lord May you guide him And bless him Lord So that He will not go To the right And to the left But he will continue To go straight With you And follow Jesus And be obedient To Jesus To your word And your blessing Upon him Make him successful Not just physically But also spiritually In his journey Following Jesus Christ We praise you Lord We ask this blessing For Teddy In the name of Jesus Christ Our Lord Thank you Amen Now brothers and sisters Receive his blessing May his Everlasting love His blessing And abundant life From God the Father Be with each And every one of us May his Everlasting love Through Jesus Christ And the fellowship With the Holy Spirit Follow us And guide us Lead us So that We will live In a such way To be his Witness And witnesses To bring glory To his name Because We praise him In the name of Jesus Christ Our Lord Amen Please be seated Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.